Oke teman Budiman, hadir lagi dalam Beyond Headline. Kali ini kita akan ngomong yang lebih reflektif, yang lebih introspectif soal kondisi demokrasi di negeri ini. Jadi pekan lalu saya menghadiri promosi dokter, sahabat saya Manuel Kaisiepo, seorang menteri di Kabinet Abdurrahman Wahid. Dan dalam disertasi, dalam promosi dokter itu, Manuel mengeluarkan sebuah tesis yang juga cukup menarik, bahwa demokrasi itu bukan hanya soal keterpilihan, tetapi keterwakilan. Nah Manuel juga mengatakan bahwa partai politik ini belum mewakili semua aspirasi dari masyarakat Indonesia. Banyak kelompok-kelompok yang kemudian tidak terwakili oleh partai politik. Salah satu kecelakaan sejarah menurut Manuel Kaisiepo itu adalah ketika amanemen konstitusi itu meniadakan apa yang disebut sebagai utusan golongan. Perubahan-perubahan di konstitusi itu, khususnya dihilangkannya utusan golongan, dianggap sebagai penyimpangan terhadap prinsip demokrasi deliberatif atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan kepada musyawarah dan mufakat. Akibatnya kemudian inilah politik yang ada sekarang menjadi sangat transaksional, menjadi sangat jual-beli, dan kemudian mempersoalkan di mana sebetulnya esensi dari musyawarah mufakat yang dituangkan dalam teks konstitusi. Kini partai politik memang terasa berjarak dengan rakyat. Lebih mempertimbangkan aspek keterpilihan, bukan semata-mata keterwakilan. Bahkan partai politik cenderung makin elitis dan oligarkis. Partai sibuk dengan dirinya sendiri dan yang jadi perdoman adalah bagaimana suara terbanyak itu kemudian bisa diperoleh. Akibatnya yang terjadi adalah seperti berbagai survei bahwa citra positif dari partai politik cenderung turun, cenderung turun, dan cenderung-cenderung turun. Nah, Manuel kemudian mengajukan sebuah proposal bagaimana mengatasi keterwakilan. Nah, Manuel mengusulkan agar ada utusan golongan. Utusan golongan yang menyangkut kelompok-kelompok adat, kelompok-kelompok marginal, asosiasi-asosiasi yang selama ini tidak diwakili partai politik, itu harus bisa diwadai dalam lembaga yang bernama MPR. Representasi ini perlu, karena justru kelompok-kelompok inilah yang kemudian tidak banyak didengar. Ya, kelompok cendikiawan, kelompok minoritas, kelompok masyarakat adat, dan juga asosiasi profesi ini harus bisa masuk, sehingga MPR memang akan terdiri dari DPR, DPD, dan utusan golongan. Nah, selama ini yang terjadi adalah DPD juga kadang-kadang kepanjangan tangan dari partai politik, sehingga ada overrepresentasi. Sementara kelompok-kelompok lain yang tidak diwadai oleh partai politik tetap menjadi kelompok yang tertinggal. Memang problemnya adalah utusan golongan pada era Orde Baru dan pada era demokrasi terpimpin, memang kadang-kadang disalahgunakan karena utusan golongan ditunjuk oleh pemerintah pada waktu itu yang kemudian digunakan sebagai elektoran mesin untuk menopang kekuasaan. Itu adalah kekeliruan sejarah. Tapi yang menjadi problem dalam sistem demokrasi yang liberal seperti sekarang adalah di mana sebetulnya hikmat kebijaksanaan, di mana musyawarah mufakat yang ada dalam sila keempat dari Pancasila, ketika kemudian representasi dari kelompok-kelompok itu kemudian ditinggalkan. Berbeda dengan demokrasi liberal yang sangat individualistik, demokrasi Pancasila sebetulnya lebih mengutamakan pada konsensus, lebih mengatakan kepada musyawarah dan kemudian mufakat. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak ditentukan oleh majoritas atau mayorokrasi atau oleh kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, minorokrasi, melainkan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan yang mengutamakan daya rasionalitas dan kearifan setiap warga negara. Nah itulah PR yang disampaikan oleh Manuel, perlunya ada utusan-utusan golongan. Memang yang jadi problem adalah mendefinisikan siapa sebetulnya utusan golongan dan bagaimana memilih utusan golongan dalam sistem demokrasi yang seperti yang ada sekarang. Sehingga memang reposisi utusan golongan perlu mendapatkan tempat dalam MPR dan itu artinya harus mengarah kepada perubahan konstitusi kembali. Nah masalahnya adalah apakah perubahan konstitusi itu harus menunggu situasi krisis atau memang ada sebuah kesadaran yang cukup panjang bahwa 26 tahun reformasi ini saatnya sistem pemilu itu harus kemudian ditinjau kembali. Memang kini ada aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat termasuk partai politik. Yang pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu suara itu cukup kencang. Kalau itu terjadi berarti bangunan-bangunan demokrasi apakah itu DPD, apakah itu MK, apakah itu Komisi Judisial, itu juga kemudian akan bubar. Ada kelompok yang menghendaki akan ada perubahan parsial di UUD 45 dengan menetapkan PPHN. Itu juga satu aspirasi. Tetapi juga ada aspirasi-aspirasi lain soal bagaimana konstitusi. Tapi yang penting adalah konstitusi tetap harus ditaji ulang untuk melihat lebih jauh apakah kemudian itu sudah bisa dipraktekan di Indonesia. Memang mahkamah konstitusi pernah membuat sebuah putusan yang menyangkut soal meaningful participation, partisipasi bermakna dalam pembuatan undang-undang. Tetapi faktanya publik yang didengar, publik yang dijelaskan apa pertimbangannya, kadang-kadang sering tidak terdengar. Sehingga banyak sekali partisipasi-partisi publik ditinggalkan termasuk dalam pembuatan undang-undang ibu kota negara, undang-undang cipta kerja yang dibatang oleh mahkamah konstitusi. Ini adalah produk-produk dari tidak adanya utusan-utusan golongan tetapi lebih banyak didominasi oleh partai politik. Nah saatnya kemudian senak berpikir bagaimana kemudian melihat kembali desain ketanar negara Indonesia agar demokrasi itu betul-betul hanya sekedar, bukan hanya sekedar keterpilihan, tetapi adalah keterwakilan. Bukan hanya soal election, tetapi juga representation. Saatnya retret senak untuk melihat desain ketatanegaraan agar demokrasi Indonesia betul-betul tidak menjadi sangat individualistik dan yang kemudian terjadi adalah bukan memilih untuk pemimpin Indonesia tapi justru membeli Indonesia karena demokrasi itu menjadi sangat mahal dan sangat tergantung kepada kekuatan kapital yang memenangkan pertarungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!